oke rekan-rekan mari kita mulai kelas kita tema yang saya tawarkan kepada kalian pagi hari ini adalah dari buku yang pernah kita bahas agak awal waktu itu kita banyak bicara tentang demokrasi dan krisis demokrasi lalu saya pagi hari ini ingin menempatkan buku itu kembali dalam kaitan dengan sebuah konteks yang kita alami ya beberapa waktu terakhir ini maka saya mengambil judul latihan demokrasi Nah kita ingin belajar terutama dari tulisan Romo Magnis tentang hata dan demokrasi tulisan Romo Magnis ini akan kita jadikan semacam model ya teman-teman untuk paper ujian akhir semester kalian jadi mulai hari ini sampai akhir semester saya akan mulai membimbing kalian langkah demi langkah untuk melakukan tulisan akademik ya kita latihan menulis secara akademik dengan menggunakan kerangka teotis tertentu yaitu para pendiri bangsa untuk bisa menerangi ya persoalan yang sekarang ini kita alami terutama ini mencoba menggabungkan ya mungkin pelajaran bahasa Indonesia kalian terutama yang bahasa tulis dengan kepentingan yang agak lebih jauh ya yang akan mulai kalian alami tahun depan ya ketika kalian mulai nulis proposal dan seterusnya nah saya mencoba ikut membenahi ya segala keribetan dengan skripsi melalui mata kuliah-mata kuliah yang saya tawarkan oke pagi hari ini kita akan bicara tentang latihan demokrasi judul ini saya ambil ketika ada banyak demonstrasi ya yang berlangsung beberapa waktu terakhir ini dan saya merasa bahwa ini bukan yang terakhir kemungkinan masih akan ada bentuk-bentuk pengungkapan pendapat di tempat umum dan buat kalian terutama yang apa hidup akademiknya hidupnya ya hidupnya sebagai mahasiswa itu kalem-kalem saja dalam beberapa waktu terakhir ini sekarang kalian mulai merasakan ya bahwa negara kita adalah negara dengan dinamika tertentu ya yang kalian kita tidak bisa begitu saja ya abai terhadap situasi yang ada di sekitar kita maka saya akan mengambil Bung Hatta beberapa gagasannya demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan terutama poin yang penting disini adalah soal keinsafan bahwa praktek demokrasi kita bisa jadi apa ya bergerak ke arah yang salah dan itu memberikan dalam pengalaman sejarah kita ya cobaan yang pahit terkait dengan hidup kebangsaan kita ya dulu ya ada sebuah iklan yang saya kira kita semua sangat familiar yaitu untuk anak-anak jangan kita coba-coba nah dalam demokrasi ada banyak percobaan ya dan ini seringkali juga membawa dampak kepada anak-anak ya anak-anak bangsa maka mari kita mulai dengan tanggapan kalian ya terhadap tulisannya Romo Magnis nah yang sudah ada di layar Suster Ani Suster mulai saja Suster setelah membaca tulisannya Romo Magnis apa yang menarik buat Suster sebagai seorang pembaca yang pembaca ya jadi Romo Magnis ini membaca tulisannya Hatta membaca konteks Indonesia dan berusaha menemukan sesuatu ya inspirasi dari tulisannya Hatta nah untuk Suster sebagai yang membaca tulisannya Romo Magnis dan juga secara tidak langsung ya membaca tulisannya Hatta lewat pembacaan tulisannya Romo Magnis apa yang menarik Suster silahkan silahkan teman-teman juga menyiapkan diri apa pembacaan kalian terhadap tulisannya Romo Magnis ya tulisannya ini Romo Magnis akan kita gunakan sebagai kerangka kira-kira kalau kita menulis secara akademik itu adalah contoh yang paling sederhana yang bisa saya bagikan ya jadi biasanya mulai dengan yang kita sebut paling penting terutama di mata kuliah keluarga negara ini adalah kerangka teoretis kerangka teoretis adalah gagasan yang disampaikan oleh seorang tokoh nah kita punya banyak tokoh mungkin saya termasuk desain yang memberikan buku paling banyak kepada kalian semester ini untuk dibaca nah itu semua ya teman-teman memberikan kerangka ya bisa Hatta ya bisa Natsir bisa Soekarno dan tokoh-tokoh yang saya perkenalkan kepada kalian ya dan masing-masing pribadi itu punya gagasan tertentu yang ternyata masih punya relevansi untuk konteks kita zaman seharga maka kita ketempatkan mereka dalam theoretical framework ya jadi kerangka terima teoretis silahkan sister ya bisa suaranya bisa lebih keras sedikit sister baik Romo terima kasih untuk sempatannya membaca tulisan dari Romo Magnis tentang tentang demokrasi bisa tertindah sementara karena kesalahannya sendiri tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan disini lebih ditekankan dengan bagaimana penuh keinsafan disini dibutuhkan hati nurani untuk membuat pembedaan ketika ingin melakukan sesuatu yang misalnya mengambil keputusan dalam berbuat sesuatu yang menimbulkan kepahitan kepada orang lain atau masyarakat maka perlunya hati nurani itu harus jernih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar atau mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang benar dan mana yang salah sehingga ketika membuat kesalahan itu tidak berakibat fatal bagi masyarakat tetapi baik buruk ditanggung bersama jadi tidak memberikan satu apa macam menimbulkan kesalahpahaman diantara kita seperti kalau kita melihat di zaman sekarang ini juga kelihatan bahwa ketika orang tidak menyimak betul informasi atau situasi yang terjadi dan langsung menyebarkan itu akhirnya terjadi ketegangan diantara satu dengan yang lain sehingga membaca di tulisan ini secara pribadi saya melihat keinsafan disini lebih mendekankan tentang hati nurani dimana setiap orang atau pribadi itu harus membuat pembedaan dalam diri sebelum melakukan sesuatu itulah yang menjadi pemahaman saya dari tulisan ini Romo terima kasih terima kasih seser jadi kalau dalam bahasa yang lebih spiritual kosa kata ini mulai menjadi populer ya dalam politik Indonesia yaitu deliberasi ya deliberasi ini terutama sebelum beberapa tahun terakhir ini ya lebih banyak itu dalam biara ya deliberasi ya jadi semacam pertemuan untuk mengambil keputusan tertentu dan biasanya setiap pribadi itu mendengarkan suara Allah ya maka biasanya deliberasinya diawali dengan doa ya doa kapitel lalu kongregasi jenderal ya bentuk-bentuk yang terutama di kalangan biara ya sangat asim dilakukan kalau di rumah biara biasanya pertemuan komunitas yang diharapkan berasal dari percakapan yang lebih rohani ya nah teman-teman dari yang dikatakan suster Ani tadi menariknya adalah para pemimpin bangsa kita itu juga melakukan deliberasi ya deliberasi politik dan itu muncul dalam pertanyaan awal dalam tulisan Romo Magnis kita mau menempatkan hak berserikat hak bersuara di hadapan umum itu dalam undang-undang atau tidak dan kita punya dua tokoh yang menurut saya istimewa ya dalam memberikan argumentasi yang pertama adalah Soekarno yang kedua adalah Hatta yang ada dalam benak Soekarno adalah keadilan sosial apakah rakyat itu bisa kenyang kalau kita hanya omong dan ini bahaya dari demokrasi yang kebablasan ya nanti dalam tulisannya Hatta disebutnya ultra demokrasi ya ultra demokrasi itu adalah kita bercek cok terus sampai kita lupa ekonomi nah dan itu diakdi alami ya pada akhir-akhir pemerintahan Soekarno ya ketika politik itu semakin dominan sementara ekonomi jatuh ya nah sementara itu Hatta berpikir lebih jauh ya dia menyampaikan argumentasi bahwa hak untuk bergumpul berserikat itu perlu masuk dalam undang-undang dan sekarang ini kita menemukan kebenarannya ya ketika orang turun ke jalan mau menyampaikan pendapat sekarang hak itu sudah dilindungi maka ketika ada apa tindakan aparat yang dianggap membungkam suara itu dianggap lalu melanggar undang-undang sesuatu yang 75 tahun lalu ya itu sudah dipikirkan ya oleh para pemimpin bangsa kita oke terima kasih suster atas gagasannya menurut saya ini menarik nanti suster sambil mencari-cari ya kira-kira tema apa dari Hatta yang menurut suster menarik ya untuk kita oke sekarang saya mau pindah ke Kristina Sendato silahkan Kristina Sendato ya Kristina ada oke kita ke Cela Kristanti kamu mau nambahin mau ngelanjutin yang dikatakan suster atau kamu mau masuk ke tema yang baru Cela silahkan apa yang menarik setelah kamu membaca tulisannya Romo Magnis dalam kaitan dengan demokrasi dan sosok nasionalis Hatta ya yang tadi di tampilin Romo ya atau yang dari bacaan yang sudah kamu akses apa ya Romo kalau saya tuh apa bingung Romo demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat tempat laun akan digantikan diktator kalau teman-teman menyaksikan ya beberapa hari terakhir ini ada sebuah tayangan di mantan Najwa yang membuka mata kita ya bahwa ternyata dalam demonstrasi anti-omnibus law yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat ternyata ada kelompok lain ya yang sudah ada disitu tidak peduli ya dengan demonstrasi yang ada disitu mereka hanya punya sesuatu dalam pikiran mereka yaitu membuat kerusakan nah mereka adalah kelompok anarki yang sesungguhnya ya orang yang nebeng ada disitu kelompoknya kecil tetapi ketika membuat kerusuhan itu membawa dampak negatif yang besar nah kemudian kita mulai memilah-milah ya ini kelompok mahasiswa atau ini kelompok yang seringkali disebut dalam banyak demonstrasi yaitu kelompok anarki sindikalis atau elemen masyarakat tertentu ya nah kita ada dalam kegamangan ya untuk melihat itu sampai kemudian ternyata ada dokumentasi ya yang bisa merekam bahwa ada kelompok tertentu yang hadir disitu tidak menjadi bagian dari demonstrasi besar itu tetapi kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap aksi itu ya jadi kita menyebutnya sebagai penunggang aksi ya oke Cella mau ditambah Cella kemarin kemarin Cella juga lihat apa yang Jumat Tanah Batu yang oh ya gimana enggak enggak kenal mereka tuh kayak segerum bulan datang gitu dari arah arah sana gitu terus kayak mereka tuh nyebar terus kayak memperpan memperpanas keadaan dengan menyulut api untuk membakar halto yang ada di sana kayak gitu apa namanya orang-orangnya tuh apa sih kayak tidak malah memperpanas keadaan gitu Romo oke dan itu yang kita sebut sebagai kelompok provokator ya yang memanaskan situasi seringkali mengambil keuntungan ya dari masa dalam jumlah yang besar mereka sendiri biasanya jumlahnya sangat terbatas makanya yang mereka lakukan adalah melakukan infiltrasi disitu ya biasanya dalam demonstrasi yang lebih terorganisir antar kelompok maksudnya kelompok-kelompok ini nggak boleh masuk ya dalam demonstrasi itu ya dan ini mungkin pelajaran demokrasi juga di tempat kita ya bahwa demonstrasi itu tidak sekedar banyak ya melainkan mesti terorganisir ya dan itu berarti kelompok-kelompok yang tidak menjadi bagian dari aksi demonstrasi mestinya tidak ada disitu nah kelompok itu justru menurut saya bisa masuk ya dengan alasan apapun tetapi mereka lalu menjadi kelompok tersendiri yang kemudian apa ya mengubah apa dari penyampaian pendapat menjadi aksi anarkis ya dan kemudian ini seringkali tidak mungkin kita tidak melihat ya dampak jarak yang lebih jauh ya tetapi nanti misalnya pemilu 2024 kalau situasi yang serupa ini terjadi maka nanti biasanya yang ada dalam imajinasi warga adalah sosok yang kuat ya sosok yang seringkali dikaitkan dengan militer bahwa sosok seperti itulah satu-satunya yang bisa memimpin negeri ini ya karena ternyata demokrasi sudah menjadi anarki ya dalam prakteknya oke terima kasih Cilla sekarang saya ingin mendengarkan dia Krista silahkan dia Krista kalau dia Krista oh ya dia Krista belum terhubung berlian Anita silahkan dia Krista berlian Anita kalau dua orang juga belum Trifonia Cecilia Cecilia Devi saya ya silahkan di slide yang ke-8 perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya diktator kalau menurut saya itu juga sangat relevan dengan zaman sekarang ya Romo bahwa perkembangan politik yang berakhir sekarang tuh berakhirnya tuh bukan perdamaian dan keuntungan dari rakyat tetapi justru menjadi berakhir dengan kekacauan kemudian demokrasi demokrasi Indonesia saat ini saat ini itu berakhirnya dengan anarki karena apa banyak yang mereka tuh mengkritik tetapi tidak menggunakan cara yang benar dan baik tetapi justru malah merugikan masyarakat Indonesia sendiri kemudian didaktor itu kan pemimpin apa ya membuka jalan bagi pemimpin yang justru malah nantinya akan menindas bangsa Indonesia sendiri seperti itu Romo pemimpin yang otoriter yang tidak bisa menghargai pendapat rakyat yang tidak mau mendengarkan pendapat rakyat begitu Romo oke TV kalau misalnya ya salah satu gagasan Hatta yang menarik buat saya adalah dia mencari inspirasi dalam agama Islam ya lalu ada keadilan kebenaran keadilan Allah perikemanusiaan itu menurut Hatta adalah nilai-nilai dari agama yang bisa ya menjadi pendukung ya atau penyokong demokrasi nah kalau Devi sendiri ya sejauh kamu sudah sampai semester 5 kita omong tentang yang Devi tadi sampaikan tentang bahaya diktator ya ada nggak sih model pemerintahan atau kritik misalnya Yesus ya terhadap model pemerintahan tertentu diktator ada nggak Desi ya menurut saya ada Romo ada itu saat pemerintahan siapa ya Romo nggak tahu raja siapa makanya saya pernah membaca dalam Alkitab itu pernah ada raja yang apa raja yang tidak bijak seperti itu dikatakan dalam Alkitab tapi saya tidak tahu raja siapa oke ya misalnya Yesus sendiri kan menampilkan diri sebagai raja damai ya ya dan dia mengontraskan diri dengan ada pemerintah-pemerintah yang memimpin rakyatnya dengan tangan kesih dan Yesus mengatakan saya bukan pemimpin seperti itu ya nah nanti silahkan dilihat di salah satu perikub Injil bagaimana Yesus menjaga jarak dirinya ya bahwa saya bukan seorang raja diktator seperti yang ada dalam sejarah melainkan saya adalah raja damai karena saya tidak menggunakan cara-cara kekerasan ya terhadap rakyat melainkan karena aku ini lemah-lembut dan rendah hati ya ini adalah sosok pemimpin ya dalam perspektif Yesus ya oke terima kasih Devi oke sekarang Gian Petrus Gian Teresa Teresa Dinanti Heriberta Putri siapapun dari tiga kali dari kalian yang ya Romo ya Putri silahkan ya kalau saya yang nomor lima sih Romo yang emasih slide slide lima salah satu dari keselitian yang paling utama cita-cita demokrasi memang ada di Indonesia tetapi pelaksanaannya kurang selain itu pengalaman dan pemerintahan demokrasi sedikit sekali jadi menurut saya di Indonesia kan banyak kayak Indonesia dikenal dengan negara yang demokratis gitu demokrasi gitu tapi tuh malahan semakin kesini malah semakin kan berkurang adanya demokrasi itu terus kayak contoh yang yang kemarin aja sih harusnya kan bisa yang Onimbus Law itu yang UU itu ya itu Romo itu kan seharusnya bisa dibisarkan baik-baik dengan rakyat gitu loh Romo nggak tiba-tiba diem-diem tiba-tiba udah sah gitu loh jadi kan kalau misalnya DPR sendiri udah tiba-tiba kayak nggak menganggap rakyat sebagai apa rakyat gitu mereka jadi marah gitu jadi nggak terima apa-apa nih nih kok bisa kayak gini akhirnya jadi timbulah jadi anarkis kayak gitu yang kata apa teman-teman yang tadi kalau misalnya pemerintah itu malah yang menimbulkan permasalahan sendiri agar gara-gara dia nggak demokratis kayak gitu gitu aja sih Romo yang pemahaman saya yang saya tangkap gitu jadi Muhammad Nata tuh maunya kita tuh Indonesia tapi demokratis gitu oke jadi cita-cita demokrasi itu ada di Indonesia persoalnya adalah pelaksanaannya jadi misalnya Dewan Perwakilan Rakyat itu cita-citanya demokrasi tetapi dalam pelaksanaannya ternyata malah tidak menyertakan rakyat ya atau tidak mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan jadi rakyat katakanlah merasa bahwa dia tidak diajak bicara bahkan secara sembunyi-sembunyi ya produk itu mau disahkan tanpa sepengetahuan rakyat terutama ketika rakyat masih sangat sibuk dengan coronavirus 19 isu-isu ekonomi dan kemudian justru DPR ya kehilangan empatinya ya terhadap konteks itu ya dan justru mengeluarkan sebuah produk hukum yang dianggap tergesa-gesa dan bahkan sekarang ini apa ya bahkan ketika sudah diserahkan kepada presiden masih ada kesalahan cetaknya jadi cita-cita demokrasi ada tetapi pelaksanaannya tidak atau kurang ya dan pengalaman dalam pemerintahan demokrasi ternyata juga dalam pengalaman kita ya terutama kalau kita nanti mengalami kalian sudah melihat ya menjelang pemilihan presiden kepala daerah betapa masih sering ya ada pembunuhan karakter berhadap orang yang kita apa kita calonkan ya jadi dengan macam-macam isu ya misalnya dalam konteks Indonesia pembunuhan karakternya misalnya adalah bahwa ternyata orang Indonesia itu sampai jumlah tertentu ya itu selalu sensitif dengan isu agama maka isu agama itu selalu dimainkan dan di beberapa tempat berhasil ya di beberapa tempat hampir berhasil ya dan itu lalu nah ini menjadi kewajiban terutama untuk teman-teman yang punya tanggung jawab berhadap agama ya termasuk nanti kalian ya misalnya di Amerika hari-hari ini ya ini adalah waktu yang sangat krusial dalam praktek demokrasi dan gereja terlibat di situ ya for good for better or for worse ya for better adalah bahwa dia berusaha untuk merengkuh ya semua kontestan ya for worse adalah bahwa di dalam gereja katolik sendiri ada perpecahan gereja-gereja kelompok-kelompok tertentu dalam agama katolik yang mendiskreditkan ya kelompok-kelompok lain karena isu-isu tertentu ya misalnya kalau dalam pemilihan Amerika itu orang katolik kalau mau semu jadi katolik harus milih partai republikan karena dia pro-life jangan pilih partai demokrat karena dia pro-choice atau pro pengguguran kandungan dan macam-macam ya ini berita ini bertebaran sekarang ini di gereja katolik dan banyak pribadi kelompok yang mencoba mempromosikan yang menurut saya pandangan yang tidak seimbang di dalam menilai seorang kontestan nah nanti kita lihat ya dari praktek demokrasi yang berlangsung dalam beberapa hari ini itu akan melahirkan pemimpin seperti apa ya apakah warga itu sudah sungguh punya kesadaran bahwa tidak semua informasi apalagi di era yang sangat kental dengan buks ujaran kebencian itu tidak setiap informasi harus dipercaya nah seringkali kesulitannya adalah bahwa informasi-informasi ini seringkali mengatasnamakan gereja katolik misalnya atau dalam politik Indonesia seringkali juga mengatasnamakan Islam sehingga warga yang literasi politiknya terbatas literasi religiusnya cenderung fanatik lalu dengan sangat mudah untuk disepir ya dengan macam-macam label entah itu agama gereja dan yang kitab suci dan yang lain-lain ya oke terima kasih saya sekarang mau ke Agustina Ika Debbie silahkan Debbie yang ya yang menarik yang mana Debbie kayaknya cuma mau nambahin oke boleh-boleh silahkan Debbie itu kan pelaksanaan kurang tapi pengalamannya itu aku pahamnya itu Hatta itu ngomong kalau misalnya ada demokratis desa jadi demokrasi demokrasi desa itu dia udah mencoba untuk mengambil keputusannya itu bersama terus berkompromi bareng berdebat dan akhirnya mendukung kemufakat bersama jadi kalau dikaitkan sama yang Cila bilang tentang Omnibus Law yang langsung ngambil keputusan tanpa rakyat tahu seharusnya pemerintah itu udah mencontoh dari yang Hatta katakan itu seperti demokrasi desa yang harusnya mengajak rakyat untuk berkompromi bareng oke Debbie sendiri kamu sendiri dari kota atau dari desa adik desa oke dari desa kalau yang tadi disebut oleh Hatta ya ada rapat mufakat gotong royong hak mengadakan protes bersama hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja menurut kamu yang masih sangat hidup atau agak kurang hidup dalam kita sebut sebagai demokrasi desa atau demokrasi asli ya Debbie menurut kamu apa yang masih kuat di desa kamu ya sehingga itu masih sering muncul dalam pembicaraan ya mungkin dalam cara hidup juga atau mungkin ada sesuatu yang agak kurang ya nah kalau kamu tadi melihat ada lima tadi ya rapat mufakat gotong royong hak mengadakan protes bersama hak menyingkir dari kekuasaan raja mana yang menurut kamu masih sangat hidup di desa kamu atau lingkungan sekitarnya Debbie kalau menurut saya itu mau ini sih berkompromi bareng soalnya kalau apa-apa itu pengen untuk kecilnya aja tuh RW nya sendiri gitu jadi mereka tuh yang rakyat itu rakyat masyarakat itu kayak kumpul bareng terus menentukan keputusannya itu bersama tapi karena berhubung lagi corona gini kan jadi mau gak mau tuh emang harus dari misalnya gitu yang sering dipakai oleh para-para itu masyarakat oke jadi rapat mufakat gotong royong itu masih sangat hidup ya Debbie masih sangat kentara ya orang mudah berkumpul karena ada isu tertentu yang terjadi di desa atau di kelurahan ya dan orang berusaha sedapat mungkin ya tidak harus poting lalu pengambilan suara terbanyak tetapi diusahakan ya bahwa ada tidak ada pihak yang merasa dikalahkan tidak ada pihak yang merasa menang dalam percakapan itu ya lalu juga semangat gotong royong nah mungkin yang kadang-kadang agak terlupakan dan ini kadang menjadi warisan orde baru ya terutama terutama pada poin yang keempat dan kelima bahwa menyelenggarakan protes bersama itu adalah juga hak nah sementara karena kita hidup lama ya dalam iklim diktator maka kumpul bareng saja itu seringkali dicurigai nah nanti kalian terutama ya di kelas pendidikan Pancasila minggu depan ketika kalian akan melihat beberapa sosok perempuan yang maju ke depan ya untuk membela bumi juga membela isu-isu perempuan kalian akan melihat ya betapa hak menyelenggarakan protes bersama ini seringkali dibungkap ruang-ruang untuk bertemu ini ditutup dibubarkan lalu yang kelima saya kira terutama nanti buat teman-teman dari luar Jogja ada beberapa momen dimana kalian akan punya kesempatan dimana rakyat itu punya hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan bahasa ini kalian misalnya nanti akan melihat kalau di Jogja itu ada topo PP dimana rakyat ketika merasa bahwa kebijakan Sultan itu atau kebijakan gubernur itu tidak sesuai dengan yang menjadi hati norani rakyat mereka lalu apa ya datang ke ke keraton untuk duduk di situ se berjam-jam tidak mengatakan apa-apa dan Sultan yang punya empati terhadap rakyat biasanya akan menjumpai mereka untuk mendengarkan apa yang menjadi protes mereka dan beberapa dan ini kita juga belajar dari Hatta yaitu dia berani ya menyingkir dari daerah kekuasaan raja ketika dia memilih untuk mundur sebagai wakil presiden karena dia merasa bahwa ya ini apa kita sudah beda prinsip sehingga kemudian dalam sejarah pergerakan bangsa Dewi Tunggal itu kemudian menjadi Dewi Tanggal ketika Soekarno dan Hatta itu pisah jalan dan justru Hatta melihat persiwa itu agar Dewi Tunggal itu tidak sekedar simbolik simbolik itu kelihatannya mereka berdua ya menyimbolkan persatuan bangsa tetapi dalam kenyataan bahwa mereka sudah bisa jalan maka ketika Dewi Tunggal itu pecah mungkin itu adalah jalan yang lebih baik justru untuk menunjukkan demokrasi nah teman-teman pada akhir kelas kita ini saya ingin kalian minggu depan mulai mencari mencari peristiwa yang kekinian yang menurut kalian menjadi pergumulan kita sebagai bangsa nah itu dulu saja ya jadi kalian mencoba melihat sebuah permasalahan cara paling baik melihat permasalahan sering kali dari pengalaman saya sebagai seorang penulis adalah membaca kepustakaan ya nah disini apa Hatta juga mengatakan ya bacaan-bacaan dia tentang sosialisme itu sangat membantu dia untuk memiliki kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan maka silahkan kalian mencari tidak mungkin tidak berimajinasi mikir sendiri malah nggak dapat-dapat ya tapi dari bacaan-bacaan itu silahkan apa ya mana bagian yang menyentuh saya karena ini sedang kita gemuli sebagai bangsa nah minggu depan saya akan mulai dengan latar belakang persoalan jadi apalagi